Ya jadi teman-teman artis itu yang harusnya saya undang di acara Syukuran Ya jadi teman-teman artis itu yang harusnya saya undang di acara Syukuran dan akad saya di tanggal 3 April gitu kan Tapi kemudian karena pandemi Corona semakin memprihatinkan di Indonesia bahkan di seluruh dunia Dan kita mendapatkan selebaran dari Menteri Agama, Kementerian Agama dan juga dari KUA Akhirnya acara kami majukan jadi tanggal 25 dan hanya dihadiri 20 orang itu pun keluarga inti dan juga penghulu Makanya karena itu teman-teman artis tidak jadi saya undang dan alhamdulillah undangan sih belum sempat saya sebar Tapi saya udah jatuhin satu persatu minta alamat Akhirnya saya WA lagi untuk pembatalan acara tanggal 3 gitu Seperti itu, terus apa lagi pertanyaannya? Untuk ngomongan bagaimana? Udah dijawab tadi ya, ngomongan pengen segera diberikan jodoh Eh diberikan jodoh, diberikan anak yang banyak Bulan madu kemana? Bulan madu karena lagi pandemi Corona Dalam suasana prihatin kita stay at home Memenuhi anjuran pemerintah di rumah saja Oke untuk pekerja di dunia entertain atau membatasi karena untuk mengabdi pada suami? Eh kayaknya memang udah menjadi seorang istri Kayaknya tugas saya lebih banyak ngurus suami sih Karena kan udah berpuluh-puluh tahun hidup sendiri Doanya pengen diberikan jodoh, nah sekarang udah diberikan jodoh Kayaknya lebih banyak waktu untuk suami aja Yang terakhir rumah tangga yang seperti apa yang akan dibangun? Karena belajar dari pengalaman yang pernah gagal? Ya pastinya kami berdua berharap rumah tangga kami ke depan menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah dan barohmah Kita belajar dari pengalaman dan semoga kedepannya kami berdua menjadi pribadi yang lebih baik Jadi kita menikah untuk menyempurakan separuh agama Untuk menggapai ridonya Allah Agar Allah ridho dalam rumah tangga kami Agar kami bisa menjadikan rumah tangga ini menjadi ladang pahala buat kami berdua Dan kami terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sub indo by broth3rmax